Oke bosku, saat ini saya berada di rumah makan Binaria ya Tangan batu berbatasan Rio Sumut Terlihat banyak bus yang mampir di sini ya Satunya ini ya, bus rombongan ya Rasmi Langging Karuseri Adi Putro Mas, rombongan dari mana nih mas? Mas, rombongan dari mana ini? Rasmi Langging Sulawesi, oh jauh ya Tujuannya kemana mas? Tujuannya, mau kemana ini tujuannya? Mau ke Sulawesi Mau ke Sulawesi dari? Dari Aceh Dari Aceh ke Sulawesi Oh dari Aceh ini Ini tadinya dari Aceh Mau ke Sulawesi Kalau dulu pertama dari Sulawesi ke Aceh Oh iya 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 Keren ya mobilnya ya Rasmi Langging Ini mobil mana nih mas? Ini rombongan charter semuanya ya Ini rombongan charter semuanya ya Ya pak ya Ya katanya ini mobil Mau ke Sulawesi ya Mereka ya rombongan ya Tiga Armada ya Rasmi Langging Nah ini mobil dari Jawa ini ya Plotnya N nih Mana ini Diplotnya W Danabatnya A Rombongan ya mas ya Rombongan ini ya Tujuannya ke Sulawesi katanya ya Dalam rangka apa mas? Dalam rangka apa? Dari proyek Dari proyek Oh kerja Ini mau pulang ya tujuannya? Iya mau pulang Mau ke Sulawesi Oh berarti kerja di Aceh gitu ya Oh Ini mobil dari mana mas? Jawa ya? Dari Jawa Semua ya? Oh memang sengaja rombongan ya mas ya? Oh iya Iya Jadi mobilnya ini Dari Jawa katanya ya Rombongan mau pulang ke Sulawesi Mereka Pekerja di Aceh katanya Nah ini lah Kebutuhan mampir di Rumah Makan Binaria Bagan Batu Mas buat konten Youtube ini mas Mobilnya Keren-keren ya Mosko ya Tiga Armada ya Rasmi Langging ya Membawa penumpang ya Dari Aceh ya Menuju kampungnya Di Sulawesi ya Mereka bekerja di Aceh katanya Nah saatnya menjelang lebaran ini Mereka akan kembali ke kampung halamannya Untuk merayakan hari lebarannya nanti ya Inilah Rumah Makan Binaria ya Yang terletak di jalan Lintas Riau Sumut Lintas Riau Sumut Perbatasan ya Rumah Makan Binaria ini Emang terkenal lumayan aja luas ya Untuk areal perparkirannya ya Karena dia kurang lebih mencapai 2 hektare ya Inilah situasi di Rumah Makan Binaria yang dipadati oleh para penumpang yang berasal dari Aceh untuk menuju ke Sulawesi dengan menyewa merental bus Setelah Semih Langgeng Untuk pulang ke kampung halamannya Keren Mantap Mobilnya Busnya Semih Langgeng Semih Langgeng Mari kita lihat-lihat bosku Tembus Tempatnya Rumah Makan Ini sangat ramai sekali ya Dipadati oleh para penumpang Lasmi Langgeng Untuk pulang kampung Merayakan hari lebarannya di kampung halaman Mereka Bekerja Di Aceh Katanya Dan akan kembali ke kampung halaman Di daerah Sulawesi Mereka bekerja di proyek Mereka adalah orang-orang Sulawesi Oke Masu Lasmi Langgeng Adik Putro ya Taruh seri ya Adik Putro Terima kasih telah menonton! Ya sepertinya mereka akan segera berangkat ya Untuk melanjutkan perjalanan kembali Inilah wajah-wajah orang Sulawesi ya Yang akan melakukan pulang kampung Melanjutkan kampung halamannya Mereka bekerja di daerah Aceh ya Bekerja di proyek katanya Saat ini mereka akan melakukan Perjalanan pulang ke kampung halamannya Ya bosku saat ini Ada mobilnya Rampanya mobil Para wisata ya Sukup bagus ya Ramadanya Karusari tentrem Ini lah mobil Para wisata ya Warna putih Mantap sekali bosku dia Ya Ya Sampai mereka juga akan melakukan perjalanan Kembali ya Tidak tambaknya Laksimilang yang ini Ketiga-tiganya adalah Karusari Adiputro ya Mantap Banyak terdapat bagasi Kotak-kotak Warna catnya juga Mantap Bagus Ramai Ini super hektek Ya inilah suasana Manjelang Lebaran ya Bentar lagi ya Mungkin Semakin hari Semakin ramai saja Rumah makan binaria ini ya Dipadati oleh Bus-bus Yang melakukan Perjalanan Mudik ya Lampak juga Mobil pribadi ya R3 ya Mampir ke rumah makan binaria ini Untuk melakukan Israhat ya Jadi yang mampir ke rumah makan binaria ini Bukan hanya Bukan hanya mobil Bus ya Melainkan mobil-mobil Pribadi juga Banyak yang mampir di rumah makan binaria ini Untuk melakukan israhat Ya untuk baru seri Adiputro ini memang Banyak terdapat kotak-kotaknya ya Bagasi Mobilnya Busnya ya Ada beberapa kotak disini Untuk penyimpanan barang-barang Sama Seperti ini Berkotak-kotak juga KPK juga Baru saja masuk Untuk melakukan israhat Sepertinya Sopir mengecek kondisi mesin ya Busnya Apakah ada Kekurangan pada mesin Atau masalah Sopir mengecek kondisi mesin Siprem mengecek kondisi mesin Siprem mengecek kondisi mesin Paling mengecek kondisi mesin Siprem mengecek kondisi mesin Kakak se lakukan L遥 nah masih nih supirnya ya masih 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 yang dingin sama yang panas satu rombongan Bang sama itu empat mobil-empat bus armada Sulawesi ya itu bus-bus mana Bang ini pilih jawa-jawa timur bagus jawa timur apa fakirnya tempat armada ya ini nah jenis mesin ya ada kemudian ada kelemahan ini kalau perjalanan jauh pendelnya terus tidak tahan ayo tutup kita akan segera berangkat ya bosku mereka akan segera berangkat ya laks milang geng untuk menuju kota Sulawesi mobil dari jawa timur latihan jawa-jawa timur kembali Oh semoga selamat sampai tujuan Tok Sobir Hai Decker para wisata jetbus air space suspension akan segera meluncur kembali Oke bagus hati-hati semoga selamat selamat sampai tujuan empat armada sampai seorang ngawak gerobos akan di dalam bagasi terlihat tadi ya Oke Pak Sopir kongroseri Armada Adiputra selamat jalan semua teman-temanku selamat pulang kampung Hai ini mobil Tengki tidak sabar Oke akhirnya kita selesai Terima kasih semua teman-temanku yang sudah menonton video ini semoga kalian senang dengan video yang saya sajikan hari ini akhirnya saya Dharma Sabutra undur diri dari hadapan anda Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih